Masyarakat Kelurahan Tungkal 2 Kejamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluhkan atas pembangunan peningkatan jalan Manunggal, tepatnya di Parit 4 Darat. Masyarakat Kelurahan Tungkal 2 Kejamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluhkan pembangunan peningkatan jalan Manunggal, tepatnya di Parit 4 Darat. Keluhan yang disampaikan masyarakat setempat itu bukan tanpa alasan, karena jalan yang dibangun oleh pihak perekanan Sipiputra Persada Prima melalui APBD tahun anggaran 2022 itu tidak sesuai seperti yang diharapkan. Menurut Pendi, jalan pengerasan ini selesai dibangun pada tahun 2022 lalu, namun belum lama dibangun kondisi jalan sudah mulai hancur dan timbul lubang. Keluhan yang sama disampaikan oleh Zainal, ketua RT setempat, yang mengungkapkan bahwa jalan pengerasan yang dibangun di wilayahnya sejak awal dikerjakan, sudah terlihat hasilnya tidak memuaskan. Hal itu terlihat dari proses penimbunan tanah yang banyak menggunakan tanah lokal daripada tanah kuning. Dengan kondisi jalan seperti saat ini, Zainal menilai jika pihak rekanan mengerjakan proyek diduga asal-asalan. Terbukti baru diperbaiki beberapa bulan, kondisinya di sejumlah titik sudah mengalami kerusakan dan timbul lubang. Meski sudah sering diberitakan media, namun hingga saat ini kondisi jalan ini jarang mendapat respon dari dinas PUPR dan Inspektorat untuk kembali merilis tindakan yang akan diambil terhadap pekerjaan proyek jalan tersebut. Waktu pengajian kemarin, masyarakat masih mengadu karena pekerjaannya tidak puas, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena kerjanya kalau kami lihat itu kayaknya asal-asal timbulan saja. Tanah kuning yang seharusnya didatangkan, cuma ada beberapa mobil. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kami agak curiga ada apa itu. Lagipula kami terus terang, alat itu pakai lama di situ, Pak, depan SD. Kerjanya cuma tidak sampai satu minggu selesai. Alat apa itu, Edri? Alat apa itu, yang greder. Greder, ya? Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!